Terima kasih telah menonton Terkait dengan pelaksanaan pasar murah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar pasar murah sebanyak dua kali atau dua tahap. Yang pertama akan kita laksanakan pada tanggal 25 Maret 2022 dan yang tahap kedua menjelang lebaran nanti yang akan kita gelar. Pelaksanaan pasar murah tentunya kita akan melibatkan UMKM, IKM, kemudian instansi terkait dan BUMN. Itu yang kita akan mengundang berpartisipasi, jadi tiada lain adalah untuk menantisipasi daripada lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan. Nah sehingga itu nanti diantisipasi untuk adanya lonjakan harga. Selain itu, pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Pangan, Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah akan melakukan pengawasan di sejumlah pasar, pusat perbelanjaan, dan penyalur kebutuhan pokok untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap ada. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan distributor untuk tetap menyalurkan barang mereka. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan pengawasan tentunya bersama dengan Satgas Pangan, kemudian TPID. Itu yang kita akan selalu melakukan pemantauan baik di distributor, kemudian di retail modern, dan di pasar-perasar tradisional. Hal ini adalah untuk mengantisipasi daripada adanya penimbunan, ada distributor yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka itulah yang akan kita berikan sanksi ketika ada yang melanggar. Untuk mengatasi daripada kelangkaan harga minyak goreng, maka pemerintah Provinsi akan melakukan pasar murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret yang akan datang, dan kita akan juga melakukan pasar murah pada saat menjelang lebaran nanti. Saya kira pemerintah, ada pembijakan pemerintah dalam rangka mengintervensi harga. Kalau yang lalu ada peraturan Menteri Perdagangan No. 6 tahun 2022 itu sudah dicabut. Nah sekarang ada peraturan baru untuk menyesuaikan daripada HET, harga ejeran tertinggi. Terkait kelangkaan minyak goreng, Siti Saleha menyebut pihaknya akan mengelar pasar murah jelang Ramadan, yakni pada tanggal 25 Maret 2022. Kegiatan serupa juga akan dilaksanakan menjelang perayaan Idul Fitri. Saya kira pasar murah yang akan kita gelar nanti pada tanggal 25 Maret 2022, kita akan melibatkan para UMKM, IKM, kemudian distributor, dan BUMN. Tentunya itu yang kita akan mengundang untuk ikut berpartisipasi. Ini tanda lain adalah untuk mengundang untuk ikut berpartisipasi daripada kelangkaan BAPOK maupun kenaikan harga. Karena biasanya keputusan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minyak goreng yang saat itu dibanderol sebesar 28 ribu rupiah per 2 liter sangat tinggi. Terima kasih. 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 Terima kasih.